Informasi lainnya, Saudara Jaksa Penuntut Umum, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Teddy Minahasa. Sebelumnya, Teddy Minahasa didakwa terkait kasus narkoba saat menjadi Kapolda, Sumatera Barat. Selain meminta menolak eksepsi, JPU juga minta menetapkan perkara Teddy Minahasa dilanjutkan ke pokok perkara. Bahkan, JPU juga meminta menolak nota keberatan tim penasihat hukum pada sidang putusan selah Kamis esok. Menurut JPU, dakwaan yang sudah disusun sudah cermat dan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Oleh karena itu, kami penuntut umum dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum meriksa perkara PDM 36, Datar 36, Gais Miring JKT Barat, Gais Miring 01, Gais Miring 2003, aslamat terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar Malum telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemiksaan perkara ini. Dua, menyatakan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. Tiga, menetapkan bahwa pemeriksaan perkara terselamat terdakwa Teddy Minahasa bin Haji Abu Bakar Malum tetap dilanjutkan.